Barakatuh sahabat sekalian, ini berada di Ciwidei, sebuah lokasi yang alhamdulillah baru pertama kali kesini diundang oleh Pak Irwan. Salamat dulu Pak, Masya Allah. Tadi dari Geger Kalom kesini naik motor sejam 10 menit. Dan amazing ini adalah tempat, tempat apa ini namanya Pak? Tempat pendidikan pembangun karakter bagi seluruh masyarakat yang berkenan, khususnya untuk para ASN dari Departemen Hubungan. Jadi Departemen Hubungan, Perhubungan, ini milik siapa fasilitas ini Pak? Fasilitas ini kepunyaan dari Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan, di sana di bawah sana ada sekitar 2 ribu berapa mas? 2.627 Taruna, Taruni, Kementerian Perhubungan yang sedang dibidik untuk melaksanakan kegiatan diklat pengundang karakter. Nah ini diundang kesini untuk, untuk apa saya kesini? Untuk memberikan wawasan kebangsaan dan tolerasi beragama. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini adalah bagian dari 35 hektare ya Pak ya? Memang dilatih begini Pak? Betul, mau ada ya? Betul, mau ada ya? Beratih kemimpinan dan keberanian dari para orang-orang itu. Berapa lama mereka dididik di sini Pak? Di sini untuk Tarunan Tarunan Hekemis kalian dididik selama 2 minggu atau 200 jam pelajaran. 2 minggu atau 200 jam? Tinggalnya di sini gitu? Betul, ada yang di asrama untuk perempuan atau wanita dan tenda-tenda untuk para pria ataupun yang diminta oleh para masyarakat yang berkenaan dari sini. Selain dari Departemen Perhubungan juga dari lain bisa di sini Pak? Oh bisa sekali Pak Pak. Jadi masyarakat, mahasiswa, semuanya pun bisa. Bisa ya sambil kita jalan ya Pak? Fasilitasnya untuk ini ya, Lying Fox. Lalu ini apa-apaan ini Pak? Ini kedaraan untuk... Ya, ada berapa kedaraan ini? Kita berjadikan ini kedaraan. Oh Alhamdulillah. Jadi memang fasilitas ini Masya Allah luas, lengkap. Jadi masyarakat juga kantor-kantor lain bisa menggunakan ini ya? Oh Alhamdulillah. Di sana berbagai fasilitas sudah tersedia ini. Masya Allah. Itu masjidnya Pak? Betul Pak. Masjid kita? Waduh, yang dari sini ke masjid itu perjuangan itu. Pahalanya besar itu. Melangkah ke sana. Kapasitas sekali berlatih berapa di sini Pak? Kalau untuk rutis kita 500-600. Tapi maksimal kita bisa sampai 2.000. Luar biasa ini. Sekali pelatihan 2.600. Tapi rutin bisa ya. Berapa lama biasanya ini kalau pesantren misalkan mau meminjam fasilitas ini sudah lengkap dengan pelatihnya ya Pak? Insya Allah sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Berapa kru di sini nih Pak? Kalau untuk kru di sini ada salah seorang. 100. Kemudian kita minta bantuan dari Kodiklat, kemudian kepolisian, dan para asian sekalian. Dari mana saja yang sudah menggunakan fasilitas ini Pak? Alhamdulillah Bapak dari kementerian sudah, kemudian dari masyarakat, kemudian dari BUMN, kemudian dari mahasiswa. Alhamdulillah. Jadi pada terus ini ya. Insya Allah. Alhamdulillah rekan-rekan itu saja dulu. Nanti kita bisa lihat acara di bawah ya. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Atur Nuhun dari Ciwidei. Silahkan dilihat ini view-nya sangat indah. Terima kasih Pak nanti kita lanjutkan ya. Nuhun rekan-rekan. Sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa di seluruh penjuru dunia yang menyimak. Masya Allah, ini adalah sahabat-sahabat kita yang diberi karunia menempa diri. Ini mahal sekali kesempatan seperti ini. Karena ciri orang yang akan berkah hidupnya adalah orang yang diberi kesempatan bertambah ilmu, pengalaman, wawasan, kemampuan. Ini tempatnya berada di Ciwidei. Tempat yang sangat indah sekali dan udaranya juga segar. Udaranya bagaimana? Jangan nyebut dingin, itu ciri-ciri mengeluh ya. Alhamdulillah dan inilah yang nanti dituntut di akhirat sebagai penanggung jawabnya. Pak Sekjen, terima kasih. Alhamdulillah. Pak, ini disebutnya apa? Rektor. Kepala Balai. Kepala Balai Masya Allah. Kepala Balai sebelah. Ibu Ordo, itu pembawa acara ya. Dan itu pembawa makanan. Alhamdulillah. Terima kasih ini sahabat-sahabat sekalian. Perhatikan. Kodok, siap. Rakt. Masya Allah. Istirahat di tempat. Rakt. Oh, Alhamdulillah. Adek-adek, apa karakter baku? Alhamdulillah. Ulangi. Baik, kuat. Baik dan kuat. Apa karakter baik yang harus kita miliki? Satu. Tiga. Dua. Tujuh. Tiga. Tidak. Apa karakter kuat yang wajib kita miliki? Satu. Tidak. Mana suaranya? Tidak. Dua. Istri. Tiga. Tangguh. Tidak ada prestasi? Tidak ada istri. Pribadi tangguh. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ulangi. Pribadi tangguh. Tidak ada. Tidak ada. Bolehkah jadi kucing? Tidak ada. Terima kasih. Sekarang milam diri sendiri. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Mohon doa. Semoga sahabat-sahabat ini telah menjadi penerus bangsa kita. Pribadi yang karakternya ikhlas. Pribadi yang karakternya ikhlas. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat-sahabat sekalian. Doakan supaya teman-teman ini selain jadi orang baik, juga bisa mengajak orang lain jadi baik. Sehingga negeri kita jadi negeri terbaik. Amin. Ya Allah. Amin.